Halo, ketemu lagi sama saya Lutfi, Starsend Audio Work kita hari ini kedatangan Mitsubishi L300 L300 itu kalau orang sini ngomong L sape, sape itu 300 Jadi yang mau kita bangun di L sape L300 ini itu kita mau bikin custom box di bagian kolong kaki Bukan di atap, tapi di kolong kaki Terima kasih telah menonton Mobil ini kita kerjakan dalam waktu 2 hari, tapi 2 harinya tuh gak nginep Jadi gini, hari pertama, hari ini, pagi ini, mobil ini dateng Terus kita kerjakan dulu sampe sore, mobilnya masih di bengkel Nanti sore mobil ini kan dibawa pulang karena ini pickup Jadi mobil ini tetep bisa untuk tetep angkut-angkut Besok paginya, mobil ini tetep belum kesini, tapi kita kerjakan disini boxnya Besok sore, baru mobilnya kesini langsung pasang-pasang selesai Jadi gak ada nginep disini Jadi si boxnya L300 ini kita mau bikin di bawah laci sini Tapi rata sampe sini Ini kita lagi bongkarin dulu Dan L300 ini sudah pake AC Sama di bawah sini tuh ada air untuk wiper, air untuk kaca Jadi kita bikin box Tapi harus tetep bisa buat ngisi air Sama jangan sampe kena ke tulangan hand rampnya Gimana caranya ini lagi kita akalin dulu Jadi biar volumenya dapet, power juga bisa masuk disitu Estetikanya juga bagus Kerapihan juga dapet Tahap pertama sebelum kita bangun box itu kita tuh mindahin air wiper Jadi tabung air wiper itu kan tadi agak posisi agak tengah Nah ini kita bikin ke sebelah kiri banget Terus kita kasih bracket Jadi nanti setelah di custom box Kita tetep bisa ngisi air wiper Hanya tinggal buka bagian sini sedikit aja nanti Nanti dibikin kayak celah sedikit Untuk tempat pengisian air wipernya Untuk perangkatnya sendiri Dari L300 ini Kita pake subwoofernya Yaitu ADS 10-in ADS 3-cross Terus powernya 4 channel dari ADS juga Spectre scriptnya kita pakenya affix Kenapa kita pake perangkat ini? Karena ini kan mobil untuk harian Jadi tiap hari dia jalan terus Memang dibikin bukan untuk kelas yang menengah ke atas Tapi juga bukan yang menengah bawah banget Ini kelasnya kelas sedeng lah Kelas biasa Karena memang untuk harian Untuk sektor head unit juga Ini masih pake single gain Bawaannya dari L300 ini Itu pake merknya GVC Terus untuk sistem kelistrikan lampunya ya Lampu yang LED yang mau kita pasang Untuk variasi dari subwoofer Box sama tempat powernya itu Kita pake sistemnya saklar Jadi bukan kita ikutin ke switch pintu Atau kita ikutin ke lampu kota Tapi kita bikinnya pake saklar Tujuannya itu kenapa? Jadi kalau misalnya malam hari Memang lagi dipake jalan tengah malam Kalau memang mau dimatikan Dia bisa tinggal pake saklar Lampu juga off Tapi musik tetep nyala Ini kita paling sekitar Satu jam lagi udah selesai nih Ini udah mulai kita beres-beresin Specker udah kita pasang juga di tempatnya Kabel-kabel sudah kita tarik semuanya Tinggal kita sambung lampu LED Frame tempat power juga kita bikinnya seperti ini Ini kita bikin pake ribbon yang hitam ya kan Terus kalau bagian tutup sebelah sana Kita pakenya acrylic Ya satu jam lagi selesai Sampai paling nanti maghrib sudah bisa serah terima kunci Ini kita lagi proses pemasangan Twitter sama specker yang sebelah kanan Di sebelah kanan Ya Kim, pesan gak Kim? Ya lumayan lah Susah gampang Kalau L300 ini tuh bisa dibilang Dibilang gampang enggak Dibilang susah juga enggak Ya susah-susah gampang Kenapa? Karena Kita mesti narik kabel dari Pintu ini Menuju ke power Kan soalnya gak ada Apa namanya Gak ada kabel spekernya Spekernya gak ada aslinya Jadi kita mesti tarik lagi Terus kita mesti tata wiring Semuanya lagi Biar rajin gak keliatan Oke jadinya Box L300nya sudah selesai Dan modelnya seperti ini Jadi bisa kalian lihat ini Warna lampunya kan biru ya Dengan tutup subwoofernya warnanya abu-abu Terus Aksen utamanya tetap hitam Tapi aksen warna lampunya kita kasih biru Sama framenya kita bikin model seperti ini Sama kita kasih aksen biru di dalamnya Tadi tuh rencana Di bagian ini Kita kasih lampu biru Tapi kan kalau kita kasih biru kan kurang bagus ya Yang keliatan nanti malah Si tabung wipernya itu malah jadi keliatan warna biru Akhirnya kita putusin Kita kasih clear hitam aja Sama akriliknya kita bengkokin di sebelah sini Ini kan kita bikin lengkung Akriliknya Tapi warnanya tetap hitam Jadi gak keliatan Ada tutupan Apa? Ada botol radiator Bungk radiator Botol wipernya di dalam sini Akhirnya kan nanti kurang rajin jadinya Jadi gambaran boxnya seperti ini Ini sudah selesai Sudah siap Serah terima kunci Tadi sudah Saya jelasin semuanya tentang perkabelannya seperti apa Terus disini Untuk saklar lampu Yang tadi saya jelasin Saya taruh di sebelah sini Nah Sama ini ada bolongan Dari akrilik kita bikin Tujuannya apa Ini sesuai request yang punya mobil Karena nanti dia mau tambah Tambahin sendiri Untuk charger HP Di sebelah sini Terima kasih telah menonton! Oke Kan kalian sudah dengar tadi hasil suaranya gimana Ini memang disini tempatnya gelap sih Dan lampu kita juga bukan tipikal yang Gebiar yang bikin lampunya jadi terang banget Ini aja kita ngerekamnya pakai Lampu tambahan ya Lampu emergensi Biar keliatan kalau gak gelap banget nanti disini Jadi suara disini ya Untuk harian sudah cukup Model boxnya kan tadi kalian sudah lihat Tadi ada contoh saya fotokan kan Saya gak bisa ngerekam Karena memang gelep banget disini soalnya Jadi gambaran sekilasnya boxnya seperti itu yang di foto tadi itu Terus hasil suaranya juga sudah cukup untuk harian Kelistrikan juga aman Terus tempat untuk ngisir radiator juga sudah kita pasang Tapi lampunya Tadi kan recananya 3 titik Di tempat power, subwoofer, sama tempat radiator Tapi setelah kita pikir-pikir kalau di tempat radiator kita kasih lampu kok kurang bagus Nanti yang kelihatan malah jadi tabung radiator Nah jadi akhirnya kita putuskan Akriliknya kita bikin Warna hitam Tapi hitamnya hitam glossy mengkilat Oke makasih ya Ada yang ikutin video dari Starsend Audio Work Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di share video ini Sama tombol lonceng untuk indikasinya diaktifkan Jadi kalau ada update video terbaru dari kita Kalian bisa langsung nonton Saya Lutfi Amit undur diri Sampai ketemu di video-video selanjutnya Ciao Ciao